Oke, big applause buat Henry Halim dan juga Wanda Omar. Guitar Experience 2019. Kalau ada Wanda Omar, kalau nggak tepuk tangan nggak seru, asik. Ini pasti kok laki semua ya, karena ada Wanda Omar. Ya kan, lu ngomong-ngomong ngecengin gue, mati mic-nya. Enggak, nggak, sekarang nggak bisa. Gue kok ada Caya, ada Ka Inge disitu. Hai Ka Inge. Hai Ka Inge. Salam buat Bani, Ka Inge. Mungkin lebih dekat dengan Budo, Budo-nya Ka Bani. Budo, yang sering ada di vlog itu ya. Iya betul. Oke, kita ngebacot mulu nih. Pada nunggunya kita main. Oke, lagu terakhir dari kita. Oh, belum ya. Cepet banget udah terakhir aja. Eh nggak, sikat nggak. Muster bang. Sikat outside. Latihan ekraal perang-nya. Sikatakanan perang-nya. Sikatakanan perang-nya. Uuuuh. Kemayu kembali. Uuuuh. Terima kasih telah menonton 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 ...dengan kantong mahasiswa dan kantong-kantong lainnya, termasuk kantong ibu kali ya. Ya jadi kayak yang menurut gue so far ya, dari dulu gue tau Labella... ...itu yang belum nyampe di Indonesia, orang sampe jauh-jauh ke Singapura... ...buat nyari Labella terdekat, itu harganya di sekitar 700 ribuan. Terus abis itu sekarang masuk ke Indonesia, terus dia ngeluarnya seri yang RX. RX itu apa? RX itu gue gak tau apa tapi dia sangat terjangkau. Oh terjangkau. Yang tadinya harus mikirin budget buat ganti senar tuh kayak di atas 500 ribu udah mikir. Sekarang cuma dengan start from 300 ribuan lo udah bisa bisa senar gitu. Jadi kayak bener gak sih? Tolong di koreksi, bener gak? Iya bener ya, dengan 300 ribuan lo udah bisa dapetin senar gitu. Senar terkualitas. Berarti cocok buat kita-kita yang doyan makan mie instan ya. Of course. Cocok banget nih, asik-asik. Dan kalo gue pribadi kalo boleh cerita pemakaian senar gue itu lumayan apa ya. Bayangin satu senar kayak gini buat gue itu tiga bulanan masih oke banget. Tiga bulan, empat bulan tuh masih oke banget. Bahkan kalo ada yang bisa, yang memang suka suara senar mati itu mungkin lebih juga gak apa-apa. Wih gitu ya. Iya tapi beda-beda tangan orang ya. Tapi lo semenjak kapan mulai menggunakan senar dari La Bella? Kayaknya kalo dihitung-hitung dari pertama kali banget. Mungkin satu setengah tahunan ada kali ya. Satu setengah tahun sebelum masehi. Wow lama banget. Satu setengah tahun yang lalu ya. Iya. Dan akhirnya sekarang lo udah jatuh cinta sama ini. Gak mau wih udah begini ya. Gak mau pake yang lain ya. Sejauh ini belum. La Bella I Love You 3000 ya. Asik. Gila lah. Kurang-kurangin kok. Ada lagi gak enggak? Ya. Udah itu aja. Kalo gue nah, kok Henry dong gimana? Kalo gue? Asik. Wih asik ya. Kosong. Kosong ya. Kenapa kosong? Karena gue pake disini. Asik. Di Instagram udah gue kasih tau cara penggantian senarnya. Gue gunting pake tang jadi senar lama gue gue ganti. Wih asik ya. Sekarang gue pake La Bella String. Iya. Kenapa gue suka sama senar ini? Karena pertama namanya ada Bella-Bella nya. Wih. Bella cantik ya. Cantik. Bella cantik ya. Oke. Lalu namanya jadi tipenya adalah tone bender rock and roll. Oke. Jadi gue bertahun-tahun pake vendor. Tapi gue belum menemukan yang cocok karena soundnya tuh gak ngeluarin sound tuengnya si vendor. Wih. Jadi gini sound tueng vendor itu gue kantongin dulu kali ya. Mana tuengnya? Jadi gue sabar dong. Aduh Wanda ini loh. Jadi kayak misalnya kayak gue lagi main sesuatu yang snap snap. Jadi ini si tone bender ini kayak bikin gue jadi wih. Merasa bright nya. Asik. Jadi dia berhasil mengaktifkan kembali sound yang gue cari selama ini. Asik. Kita kasih sedikit bumbu-bumbu. Salah pencet gak? Hahaha. Oke. Jadi itu adalah bumbu-bumbu yang. Eh bumbu-bumbu. Jadi itu adalah keunggulan. Gue baru pake senar ini beberapa hari yang lalu dan akhirnya kayaknya sih gue bakal pake ini terus. Karena cucok rumpi ya sih. Cuci rumpi. Karena gue dapetin ya ini si karakter gitarnya yang gue cari-cari nongol akhirnya. Oke. Jadi sekarang gini. Lo mau pake efek apapun. Lo mau pake gitar apapun. Ya. Lo mau pake ampli apapun. Ya. Tapi kalo source utamanya tidak bener, tidak baik dan tidak sesuai sama ekspektasi lo. Ya. Itu tidak akan berlangsung sempurna. Asik. Sedangkan pada saat gue pake tone bender. Oke. Dapatkan tone bender di toko-toko musik terdekat. Oke. Jadi semenjak gue pake ini ya jadi mengeluarkan karakter asli gitar gue yang gue cari-cari selama ini. Oke. Secara umur tone bender sama seperti senar-senar lainnya yang biasa temen-temen pake. Kalo gitar tuh kayaknya sebenernya lebih pendek ya. Tapi kalo gue sih tipe orangnya tuh yang sekali pake ganti. Asik. Oh. Jangan ketawain gue lo. Lo tau aja gue jarang ganti senar. Enggak. Jadi kalo Wanda ini berapa lama, Wanda? Tadi gue udah bilang tiga bulanan. Aduh gue lupa, Wanda. Ini tiga bulan ya. Oke. Tapi kalo misalnya temen-temen mau nyari versi yang lebih lamanya. Si tone bender rock and roll ini bisa lo dapetin dengan versi coatednya. Oke. Nah kalo versi coatednya lo bisa pake ini se... Kalo tangan lo gak basah sih bisa sebulan dua bulan juga gak cakep. Cuman kalo tangan lo basah ya... Sering-sering deh ganti senar. Ya. Betul. Seperti itu. Oke. Begitulah tentang Labella String yang kita favoritkan. Oke. Jangan lupa beli Labella String di Jakarta Music Store. Tepatnya ada di sebelah kanan nih lo lewat gang. Nah ketemu ruang piano lo belok kiri. Ada lukisan Mona Lisa belok kanan. Gak di sebelah situ. Pokoknya lo belok kanan udah langsung ketemu. Itu lah bapaknya. Situ ya Jakarta Music Store. Kalo kan nanya nih basis profesional kita yang ganteng ini. Asik. Anih tros 20h. Anih nggak biasas парIi landscape. Nih gasa harap dia. 보조 professionals. Nih gasa lecahat raya. Saksit di dalam dagанием. Namah diputus. Nih gasa lecah kemping. Seong teman bertambah jugamenu.